Pemirsa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menggelar workshop bertema kesiapan pemuda Jawa Barat menghadapi ASO dengan mengemas konten berbasis digital. Pemerintah pusat sedang melakukan pendataan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapat bantuan set-up box agar mereka dapat mengakses siaran televisi digital. Komisi Jawa Barat, Bapak Dr. Adil Matyar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menggelar workshop bertema kesiapan pemuda Jawa Barat menghadapi ASO dengan mengemas konten berbasis digital dosirag Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam acara tersebut dihadiri Ketua KPID Adiana Selamat dan Ketua Umum ATSDI Eris Munendar Wakil Bupati Bandung, Syahrul Gunawan dan sejumlah organisasi kepemudaan di Jawa Barat. Diketahui sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo akan melakukan migrasi siaran televisi analog ke siaran televisi digital tahap pertama pada tanggal 17 Agustus 2021 namun hal tersebut diundur hingga tahun 2022. Di awali pada April 2022, siaran TV analog sudah harus pindah ke siaran televisi digital di 12 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kabupaten Bandung masuk dalam tahap kedua pada migrasi siaran analog ke digital. KPID pun merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mensosialisasikan migrasi siaran televisi digital. Jadi, menyadari ya, semakin menyadari ya bahwa ini penting untuk disosialisasikan karena ternyata hanya sampai dengan di November 2002 waktu untuk bisa kita mensosialisasikan. Saya kira ini perlu kerja keras kita semua itu elemen hari ini juga diberikan oleh edukasi sosialisasi oleh KPID KUAD PRD Provinsi Jawa Barat ada juga unsur-unsur kepemudahan yang lainnya agar nanti kita siap untuk bisa ada yang menawar buat dalam penerapan ASU ini analog switch off saya siap lah untuk bisa dengan kapasitas saya untuk bisa mensosialisasikan ini ini kalau belum analog switch off jangan harap apa namanya usaha-usaha yang kemudian basisnya menggunakan internet itu bisa maju kan kayak gitu ya karena Pak Jokowi, Pak Presiden itu kan mencanakan bahwa secepatnya Indonesia itu harus digitalisasi nah salah satu digitalisasi itu itu menguatnya secepatnya analog switch off ini untuk kelebihan frekuensi itu dijadikan apa namanya apa internet berkecepatan tinggi yang 112 MHz itu KPID pun terus melakukan sosialisasi hingga ke tingkat desa serta memberi tahu cara pemasangan STB atau set up box selain itu KPID pun mengajak para kaum milenial untuk berkreativitas dengan mengemas konten digital menyambut migrasi siaran digital Rezitia Prasaja Bandung TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!